Intro Ini perlu diluruskan ya, saya ngeliat di Tok Tok ya Ada yang bilang bahwa Dewi Persik itu masalah donasi ke Kamarisha Eh bukan say, bukan ke Kamarisha tapi ke Jengger Jengger itu dulu suka, Jengger itu sebelum Almarhum meninggal Jengger itu ya meneror ya Dan sekarang sosokan menjadi pahlawan dengan open donasi bahkan masuk reken India pula Itu hati-hati say, gak boleh ya Lah kalau Kamarisha gue tau bahwa beliau itu adalah sahabatnya Almarhum Dan sama Almarhum pun gue pernah satu sinetron saya setahun Ya sinetron Nadim, jadi gue tau curhatannya seperti apa Dan baru kemarin pun juga kalian bisa lihat sendiri ada bukti DMnya Dan juga ada bukti beberapa yang lain Kalau dia itu atau si Jengger itu sebelumnya meneror Almarhum Dan sudah konsultasi dengan lawyer Bang Sandi Lu tuh mendingan sekarang tuh tobat, setiap ada kasus yang viral lu masuk sosokan jadi pahlawan Emang langit itu punya lu, ha? Hei, kalau langit itu punya lu baru lu tuh sibuk ya Lu tuh udah gak akurat, sosokan lu jadi jubir Lu mending sekarang benerin aja lu hidung lu yang bernanah itu ya Sama yang berkorengan-korengan itu muka-muka lu yang busuk bolak-balik hidung Sampai di rombak-rombak, sampai meradang dan nanah Itu apa? Lu harus intropeksi diri Jangan kebanyakan ikut campur urusan orang Kenapa gue ngomong seperti ini? Ada video ya di talk-talk itu ya Sosokan lu mau ngadu domba gue sama Marisha Sedangkan gue sama Marisha baik hubungannya Dan gue kemarin ketika live task disitu menyebutkan bahwa tentang lu Jengger Yang menzolimi Almarhum Vanessa Ingat lu, dan sekarang jangan hanya karena lu gak punya duit ya Terus kemudian lu minta donasi dari orang Aduh Jengger Azab Jengger makan uang anak yatim piatu Jengger Karena lu mau caper sama cowok yang lagi lu demenin itu Yang ternyata lu cuma dilepeh doang dan gak diakui sama tuh laki Makanya Jengger ya Jadi perempuan tuh yang baik ya Jangan asal celubai-celubai ya Jangan jadi lontong Jangan pernah ganggu lagi lu keluarganya Pak Faisal ya Bibi Vanessa ingat lu, lu mending urus diri lu sendiri Ya kalau misalkan lu gak bisa bayar 30 juta gak masalah Orang punya hak kok kalau misalkan mau nolak, mau budgetin siapapun Ingat sekarang lu tuh ngaji ya sholat ya ini malam Jumat ya Lu kan diare tuh gak berhenti-berhenti Ingat itu ciri-ciri orang mengidap penyakit AIDS Yaitu salah satunya adalah diare yang tidak pernah berhenti ya Walaupun diobatin segala macemnya Ingat itu ya Kan lu suka celub-celubai tuh ya kan Suka berzina Bahkan lu melegalkan perzinahan ya Nih gue mau kasih tau sama lu Taubat, lu sekarang sholat, lu ngaji Lu banyak-banyak istighfar Lu ingat apa yang lu lakukan sama almarhum Jangan sampe lupain jengker ya Bahasa-bahasa lu yang kotor itu ya Ingat itu banyak banget tuh Gue punya buktinya semuanya ya Dan lu sekarang mendingan ya Banyak-banyak istighfar Supaya apa? Supaya waras otak lu ya Sekarang kenapa gua muncul ya Karena lu sudah kelewatan jengker ya Lu gua pantau dari kemarin ya Sampai akhirnya Fuji nge-DM gue Dan nge-WA gue Dia minta tolong sama gue Diganggu sama lu lagi jengker Jengker, jengker Udah deh Lu ada orang bahagia Lu dengki lu omongin Lu ada orang yang ibaratnya lagi sama lakinya Lu katain lakinya homo yang lagi mesra Terus udah gitu Kalau misalkan ada laki ya Kecintaan banget sama perempuan Lu katain perempuannya lontok lah Lu sendiri tuh mereview diri sendiri jengker ya Dan sekarang Fuji lagi banyak rejeki Terus kemudian dia membudetin lu yang 30 juta Misalkan nih gua gak ngerti Ternyata bukan 30 juta kan Lu nya sendiri merong-merong Lu ngomong lu siapa lah Sekarang dibalikin lagi Gue mewakili Fuji Emang lu siapa jengker? Ha? Emang lu siapa jengker? Ha? Siapa lu? Gue kayak gini bukan sok jadi pahlawan ya Lu liat tuh DMnya disitu Gak ada editan disitu ya Disitu udah jelas bahwa lu itu ngijak dia diam-diam Dan gua udah janji sama dia Lu tenang aja Ya apapun kondisinya gua akan sikat Ya sekarang Mereka udah gak ada Berarti udah tinggal Fuji sama adiknya Ya kalo gua udah ngomong kayak gini Berarti lu udah keterlaluan jengker Kalo lu sampe macem-macem ini ya Lu berhadapan sama gue jengker Ya lu berhadapan sama gue jengker Oke Oke